Intro Yo guys Balik lagi sama gue FND Nah di video kali ini Gue mau nge-vlog lagi guys Dan ngelakuin tes kamera ya Dan gak cuman 1 HP Gak cuman 2 HP Tapi 3 HP sekaligus Apa aja? Dia ada iPhone SE Ada Pixel 4a Dan Poco X3 nih Wah rame ya Eh Poco X3? Iya bener Sengaja gue masukin Jawabannya simple Karena waktu gue buat bikin video itu cukup terbatas ya Jadi langsung gue jadiin satu aja semuanya Biar gak makan waktu nih Tapi sebenernya buat iPhone SE dan Pixel 4a itu Kalian bisa aduin langsung ya Kualitasnya bisa disejajarin nih Dan buat Poco X3 ini Gue masih belum terlalu yakin ya Bisa disejajarin sama mereka Apa enggak? Jadi biar tau Langsung aja kita tes nih Biar tau hasil foto dan videonya Oke mau kemana kita hari ini? Jadi gue rencana mau ke National Museum of Singapore Jadi disana tempatnya lumayan Instagram Mau belah banget sih Nah terus sekarang gue lagi jalan ke MRT MRT Queenstown Kira-kira ntar kita berhenti di City Hall Dari situ sekitar 6 stop lah Yaudah Langsung aja yuk Tschüss Terima kasih selamat menikmati nah guys akhirnya gue nyampe juga nih disitu hall dan waktu gue tes autofocus nya si pixel ini gue berasa kayaknya masih bagusan si poco kali ya coba diliat apa mungkin gara-gara poco punya depth camera kali ya guys jadi gue sekarang lagi mau jalan ke museumnya nih ada kali sekitar 700 meteran lah dari MRT City Hall oke sekarang gue coba tes jalan ya antara si iPhone SE sama Google Pixel 4a nya coba kita tes lari oke 1,2,3 mantap gimana hasilnya nah guys sekarang gue udah mau nyampe nih tuh museumnya ada disana nanti gue kasih liat ya wah gak jauh juga sih jalannya gak berasa dan lumayan sepi nih sekarang di museumnya selamat menikmati guys jadi gue pengen beli tiket dulu nih ya sekarang ya coba kita liat berapa duit oh gak salah 15 dollar sih atau sekitar 160 ribuan rupiah deh buat masuk ke museumnya beli tiket nah di dalamnya ini adalah gedung tambahan baru ya guys yang dibuat di tahun 2004 ini nih. Kesannya modern, beda sama gedung depannya yang bergaya kolonial. Lumayan luas sih. Wings of Ridge Manoeuvre. Gerakan lampunya tuh berubah setiap setengah jam sekali loh guys. Nah ini hasil beberapa foto di dalam museumnya ya guys. Coba deh kalian bantuin gue review nih bagusan mana nih dari tiga HP ini. Lanjut kita ke lokasi gelas rotunda ya guys. Disini judul pamerannya itu Story of the Forest. Pertunjukan seni dalam bentuk animasi tiga dimensi nih. Terus rutenya masuk dari kubah dan jalan spiral turun ke bawah. Dan di bagian paling bawahnya itu kita bisa duduk-duduk sambil menikmati animasinya loh. Pokoknya keren banget deh. Yo guys, jadi kita ke tempat yang paling penting dulu dari museum ini yaitu apa? Ini dia toilet ya. Haha. Yo guys, udah kelar nih kita sekarang di museumnya. Lanjut ke tempat selanjutnya ya. Cus! Yo guys, gue mau ke mobil dulu ya. Hehe. Enggak deh, bukan mobil gue. Guys, ternyata jadi vlogger itu emang nggak gampang ya. Nih lihat nih, gue lagi setup satu timelapse di sini. Terus, ada lagi gue kasih lihat di sini ya. Tuh. Wow. Kita lihat aja ntar hasilnya gimana. Keren apa nggak? Haha. Guys, sekarang kita cari makan dulu ya. Aduh, lapar nih habis ambil-ambil timelapse tadi. Aduh. Aduh. Ada yang bilang perpindahan kamera Poco X3 ini agak lama ya. Jadi gue tes aja deh. Dan hasilnya oke-oke aja kok. Tuh buktinya. Oke, sekarang kita cari makan dulu di food courtnya guys. Ada apa di sini? Ada fish cake, nasi. Ini kayak kriuk-kriuk. Terus ada kulit ayam. Kemudian, udah sih ada mie juga di sini. Udah, makan dulu. Cus. Nah, guys. Sekarang gue lagi ada di jembatan nih. Mau ke daerah Gardens by the Bay. Jadi di sini ada festival mid-autumn gitu ya. Nih, kalau kalian lihat. Sekalian kita tes low light-nya nih. Ini sekarang gue pakai iPhone SE sama Pixel 4a ya. Kalau di sini kalian lihat, itu ada kicir-kicirnya. Terus ini ada Marina B10. Ini bulan. Ini guys. Kita lihat suasana festival mid-autumnnya. Wah, rame banget ya. Tapi tetep banyak petugas yang pastiin kita selalu pakai masker nih. Terus untuk yang ngelanggar aturan bakal didendam mahal loh. Dan sejauh ini pada taat semua sih. Jadi berasa aman deh kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Poco, iPhone SE, Pixel 4a. Gimana hasilnya? Keren nggak? Kalau menurut gue sih, kayaknya lebih ke Pixel 4a ya pemenangnya. Karena mulai dari stabilisasinya. Terus dari kualitas fotonya. Habis itu dari night mode-nya. Lihat sendiri kan hasilnya. Nah, kalian komen juga ya. Itu si Poco ini kira-kira bisa nggak sih disejajarin dengan si iPhone SE sama Pixel 4a-nya? Komen ya di bawah. Yaudah, gue mau balik dulu. Capek banget. Kalian like dan share video ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, sampai lupa pesan sate juga nih. Udah mau habis? Haaa.